Halo sobat-sobatku dimanapun berada, wherever you are Sobatku ini saya baru dapat kiriman Mari kita Unbox ya Nah ini dapat kiriman Ada kiriman dari Pernikahan orang Kita buka ya Kita buka dulu yuk Makan ciang Wow Satu paket nasi kuning Wow Ada telurnya Nah sobat-sobatku Ini telur Chicken egg Telur ayam Sahabat-sobatku Ketika kita memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan rejeki, penuh dengan berkat Maka ketika Misalkan mendapat Pemberian dari seseorang seperti ini ataupun kita beli sendiri ya Kita akan memiliki kesadaran yang lebih Lebih dari orang pada umumnya Jadi misalkan ketika melihat telur ayam Yang sudah direbus ini Kita akan merasakan rasa syukur yang Berlipat Atau rasa syukur yang syukur banget Mengapa? Melihat telur aja kita bisa menyadari bahwa Kita gak pernah ikut membuat telur Tidak ada manusia yang bisa menciptakan telur Yang menciptakan telur adalah sang maha hidup Sang maha pencipta Melalui ayam Karena ini telur ayam Kalau telur puyuh ya telurnya burung puyuh Ini ayam Jadinya telur ayam Kita gak pernah ikut membuat Gak pernah susah-susah Tapi kita bisa gampang menikmatinya Ini aja juga timun Tidak ada manusia yang bisa membuat timun Yang bisa hanya menanam Kita hanya menanam Menapur Tapi yang menumbuhkan adalah Sang maha pencipta Ditanam kalau tidak ditumbuhkan oleh sang maha pencipta Ya gak tumbuh Kemudian ini ada nasi kuning Dari beras ya Dari pati Yang kemudian diolah oleh tangan-tangan manusia Dicampur dengan kunir, kunyit Dan bumbu-bumbu tertentu Rempah-rempah tertentu Menjadi nasi kuning Ada juga mie Ada juga kentang Ini ada kentang dimasak Sambal goreng Ada juga dibuat Perkedel kentang Sahabat-sahabatku Hal seperti kejadian sehari-hari Seperti ini menjadi rasanya Nikmat sekali Dan bukan hanya ini Bahkan ketika kita bangun pagi Kita masih melihat mata Kita bisa melihat warna hijau Warna kuning Warna biru Selalu kita akan bersyukur 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 terus Ketika kesadaran kita Berada dalam kesadaran Bahwa hidup ini penuh dengan Anugerah Hidup ini penuh dengan sukacita Jadi bahagia Kita akan selalu dirasakan Jadi ketika Ini bukan hanya sebatas pengetahuan pikiran Tapi menjadi kesadaran Kesadaran yang kemudian memberitahu pikiran Kemudian pikiran bisa menjelaskan Dan kemudian bisa diungkapkan Disuarakan menjadi kata-kata Sehingga sekarang saya membuat video ini Dan saya bersaksi Saya cerita kepada Anda Dan Anda mendengar Ini sumbernya bukan dari ide Pikiran gagasan saya Bukan Tapi dari kesadaran Nah kesadaran ini bukan dari diri saya Tapi pemberian dari sang pencipta Sehingga saya bisa menyadari Nah menyadari Kemudian Diolah oleh pikiran Disaksikan menjadi suara Oleh mulut Dan didengar oleh telinga Anda Ya sahabat-sahabatku Jadi syukur itu Sesederhana itu Jika Anda hari ini melihat Mata Anda bisa melihat Warna kuning Warna hijau Warna biru Dan melihat segala sesuatu Lidah Anda masih bisa mengecap Aneka rasa Asin Manis Masam Manis saja bisa ada macam-macam ya Manisnya permen Beda dengan manisnya gula Meskipun mirip Beda juga dengan manisnya mangga Beda dengan manisnya Apalagi Manisnya buah-buahan Setiap buah memiliki rasa manis Tapi Beda-beda Baru rasa manis Belum rasa masam Rasa kecut Rasa asin dan sebagainya Nah sahabat-sahabatku Ketika orang bisa betul-betul Menyadari segala sesuatu Yang terjadi dalam hidupnya Adalah betul-betul berkat Anugerah-anugerah Maka enggak perlu lagi Kalau yang namanya berkat Adalah harus bentuknya Mobil mewah Harus bentuknya Apalagi Tabungan yang banyak Harus bentuknya Jaminan masa depan Asuransi 5 tahun 10 tahun 30 tahun 30 tahun Lagi enggak perlu Sehingga orang Senantiasa hidup di hari ini Hidup di saat ini Karena saat ini Sudah menjadi Dirasakan sebagai Berkat Bahagia-bahagia Sehingga tidak lagi Merekarkah Bahagia itu besok Bahagia itu lusa Bahagia itu 5 tahun lagi 10 tahun lagi Nanti kalau sudah punya ini Nanti kalau sudah ada ini Nanti kalau sudah Kalau sudah Jadi banyak syaratnya Tapi bagi orang-orang Yang senantiasa Menyukuri hari demi hari Jam demi jam Bahkan menit Demi menit Detik demi detik Akan merasakan bahwa Ternyata bahagia itu Begitu sederhana Begitu mudah Tapi Mendapatkan kemudahan Rasa itu Kesadaran itu Itu yang enggak gampang Hanya orang-orang Yang diberi hidayah Yang diberi anugerah Kalau sobat-sobat muslim Menyebutnya hidayah Kalau dalam Bible Atau Alkitab Atau istilah kekristenan Disebutnya Anugerah Berkat Orang yang diberi anugerah Diberi pikiran yang baru Hati yang baru Yang bisa mampu Mencerna Bahagia segala sesuatu Dalam hidupnya Setiap saat Adalah berkat 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 Saja Sebab pencipta kita Adalah Maha cinta Maha kasih Segala sesuatu Yang hidup Yang nyata di dunia ini Yang ada di sekitar kita Tidak lepas dari Kasih Sang Maha Pencipta Tidak lepas dari Cinta Sang Maha Pencipta Oke Sahabat-sahabatku Sekian dulu ya Karena perut saya Sudah Keroncongan Berkat Nasi kuning ini Dan telur ini Dan perkedel ini Akan menjadi lebih Nikmat Kalau ketemu Jodohnya Jodohnya Jodoh Itu bahasa Arab Artinya adalah Pertemuan Jadi hari ini Telur ini Jodoh Dengan perut saya Yang lapar Hari ini Nasi kuning ini Mendapat Jodoh Dengan Lidah saya Yang bisa Menikmatinya Hari ini Perkedel ini Mendapat Jodoh Dengan lambung Saya yang akan Mencernanya Dan kemudian Menyerap sari-sarinya Kemudian disebarkan Keseluruh Tubuh Kelenjar-kelenjar Saya Dan menjadi Manfaat Oke Sekian saja Siang ini Dari saya Wartawan Injil Untuk Dunia Selamat Berbahagia Terima kasih